Kalau mau yang terbaru di NK23, masih banyak banget warna. Harganya mau sebutin DP dan angsurannya segalanya? Mulai, segalanya. Kalian di-info kan, teman-teman. Oke, jadi untuk teman, untuk R3 GX ini, kita DP mulai dari 10 juta. DP mulai 10 juta angsurannya? Angsurannya mulai dari 3,3 juta. 3,3 jutaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya, Om Gendut, di channel yang sangat luar biasa. Channel yang menginspirasi Anda semua untuk berburu mobil impiannya, di mana lagi kalau bukan di Drossa Auto. Pada kesempatan kali ini, saya lagi berkunjung atau main ke salah satu dealer mobil baru terbesar daerah Jakarta Timur, yaitu di Suzuki Pulau Gadung. Nah, saya akan bertanya langsung kepada salah satu marketingnya. Nah, untuk itu, teman-teman terus tonton videonya, karena infonya di Suzuki Pulau Gadung, itu banyak promo yang menarik. Bahkan, DP-DP-nya juga bisa sangat minim. Untuk itu, terus tonton videonya, jangan kemana-mana, karena sekarang saya akan berkenalan dengan salah satu marketingnya. Yuk, ikutin. Selamat malam. Malam. Iya, dengan bang siapa ini? Rijal. Oke, bisa diperkenalkan dulu mungkin. Oke, saya Rijal, saya sejati di Pulau Gadung. Alamat showroom kita ada di Jalan Raya Bekasi, KM19, lewat aratnya Pulau Gadung. Jadi, untuk teman-teman yang tertarik dengan mobil yang ada di sini, bisa hubungi saya, atau tonton terus channelnya, like, subscribe, dan komen di dalamnya. Oke, siap, teman-teman. Itu tadi salah satu marketing terbaik nih infonya nih, di Suzuki Pulau Gadung bersama Bang Rijal. Di infonya, Bang Rijal, nomor telepon sekalian mungkin? Oh, iya lupa. Oh, iya. Oke, untuk yang mau hubungi saya, bisa telepon di nomor 0812-88-06-3714. Oke, itu dia, teman-teman. Nomor teleponnya Bang Rijal, nanti akan ditampilkan di video. Untuk itu, tonton terus. Nah, kita sekarang udah nggak sabar nih, Bang Rijal. Oke, jadi untuk R3 ini, kita ada beberapa tipe om. Oke, siap. Jadi, kita terendahnya itu ada tipe GA. Terendah tipe GA? Iya. Tipe GA-nya itu, kita, range harganya itu, di 227-300. 227-300, lanjut. Untuk yang manualnya, kita di 250-700. Oke. Dan untuk yang GL, itu kita ada di 261-700. Oke, untuk manual metiknya? Itu metiknya. Oh, metiknya. Siap. Terus, kita ada di R3 Hybrid, yang di belakang saya ini. Oke. Paling tertinggi berarti, hybrid? Paling tertinggi. Ada dua tipe, GX dengan SS. Oke. Untuk yang GX, itu kita, harganya, yang metiknya, 283-500. Untuk yang manualnya, 272-500. Oke. Nah, teman-teman, nanti, kalau bingung, nanti kita juga akan tulis, Bang Rijal, di kolom atau di video untuk tipe-tipe dan harganya. Karena banyak-banyak sangat ya. Banyak tipenya, Bang. Nah, terutama, nah ini, stoknya yang 2023 ya, Bang Rijal? 2023 yang tadi saya sebutkan. Oke, tapi kalau untuk 2022, apakah ada stok? Untuk Enica 2022 nih, untuk teman-teman sahabat-sahabat yang mencari Enica 2022, kita stoknya sangat terbatas banget, Bang. Kom. Oke, siap. Berarti stoknya sangat terbatas, warna juga pasti terbatas. Terbatas. Jadi, nggak bisa pilih-pilih warna. Kalau masih pengen yang 2022, yuk, stoknya terbatas. Kalau mau yang terbaru di Enica 2023, masih banyak banget warna. Nah, harganya mau sebutin DP dan angsurnya segalanya? Mulai, segalanya kalian diinfokan, kata teman-teman. Oke, jadi untuk teman, untuk R3 GX ini, kita DP mulai dari 10 juta. DP mulai 10 juta angsurannya? Angsurannya mulai dari 3,3 juta. 3,3 jutaan. Oke, siap. Ada lagi, Bang Rijal, DP dan yang lainnya untuk tipe yang lain. Oke, jadi kita ada XL7. Oke, XL7. XL7. Yang mana unitnya tuh? Ada di belakang saya. Oke, teman-teman. Kita geser ke sebelah sini ke tipe XL7. Nah, kalau ini jenisnya apa nih? MPP atau SUP? SUP. Oh, ini SUP teman-teman. Nah, bagi teman yang belum paham, XL7 adalah jenisnya SUP. Bisa dijelasin dulu, Bang Rijal, tipenya apa aja sama harganya. Silahkan. Oke, jadi untuk XL7 ini, kita ada tiga tipe. Ada tiga tipe, yang pertama? Kita ada tipe terendah itu di Zeta. Zeta. Iya. Tipe terendah Zeta itu harganya di Rp254.800 untuk yang manual. Oke. Untuk yang metiknya Rp265.800. Oke, tipe Zeta. Terus? Tipe tertengahnya itu ada di beta. Zeta, beta. Terus? Zeta, beta. Untuk harganya itu di manualnya di Rp271.600. Oke, metiknya? Untuk di metiknya Rp282.600. Rp282.600. Satu lagi berarti? Satu lagi tipe tertingginya di alpha. Di belakang ini, ini tipe tertingginya di alpha. Oh, ini kebetulan tipe tertingginya di alpha. Jadi Zeta, beta, alpha. Oke, untuk harganya? Harganya di NIK 2023 itu untuk yang manual Rp281.700. Oke, untuk metiknya? Untuk metiknya di Rp292.700. Oke, nah itu teman-teman. Nah, untuk ini sendiri XL7. Promonya apa aja? Diskonnya berapa? Diskonnya? Nah. Untuk diskon ini, NIK 2023 itu ada di Rp18.000.000. Diskonnya Rp18.000.000. Meskipun mobilnya NIK 2023 tuh. Rp23.000.000. Jadi sudah ada diskon tuh, luar biasa. Biasanya setahu saya nih, kalau mobil baru, apalagi ini baru bulan Februari ya. Itu biasanya jarang. Kalaupun ada, paling Rp2.000.000.000, Rp3.000.000.000. Apakah bisa nambah mungkin diskonnya? Nambah. Nambah? Kalau untuk nambah om ya, jangan ditanya om itu bisa om. Jangan ditanya kalau masalah itu. Luar biasa di Bang Rijal. Ditang-tangin malah lebih hasil gila lagi. Jadi mau nambah berapa-berapa harus ini om? Oh, siap. Oke Bang Rijal. Ini untuk DP 10 juta tadi tuh, untuk tipe apa ya Bang Rijal? Jadi 10 juta itu tipe tertingginya 10 juta om. Oke. Untuk tipe Alfa. Tipe Alfa. Angsurannya berapa? Angsurannya itu di 3,3 an. Perangkat 8 tahun. Oke. Untuk tipe Beta? Tipe Beta itu DP 9 juta om. DP 9 juta. Angsurannya? Angsurannya di 3,2 an. 3,2 an. Yang terakhir? Terakhir cuma 8 juta aja yang di Zeta. Angsurannya? Angsurannya di 3,1 an. Oh, angsurnya di 3 jutaan teman-teman. Jadi pokoknya teman-teman nggak usah ragu lagi, DP-nya tuh masih bisa minim. Kalau dikurang-kurang lagi bisa nggak Bang Rijal? Dikurang-kurangin. Bisa banget. Nanti tinggal calling-calling aja. Tuh, jadi masih bisa di calling-calling. 5 juta. Kalau 5 juta bisa nggak kira-kira? Khusus nih buat penonton YouTube. Ini nih, Doros Auto nih. 5 juta? 5 juta. Di calling aja. Oh, set. Pokoknya udah teman-teman. Ya, jadi DP-nya udah perbocoran tuh. Pokoknya bisa seminimu mungkin. Yang jelas teman-teman punya niat baik. Niat memang beli mobil. Tinggal telepon ke Bang Rijal. Kita bisa geser Bang Rijal ke tipe lain mungkin? Bisa, ayo. Oke Bang Rijal. Ini ada mobil apa nih? Suzuki Pickup nih. Ada berapa tipe mungkin Bang Rijal? Bisa dijelasin dulu nih. Untuk Pickup ini kita ada 4. Oh, ada 4. Ada 4. Jadi kita ada FD, AC, dan non-AC. Ada WD, AC, dan non-AC. Jadi FD itu buka tutup 1. Yang WD itu buka tutup 3 belakangnya. Oke, harganya apa nih kalau di info? Harganya itu kita untuk yang tipe terendah, itu harganya Rp. 163.600. Oke, untuk tipe tertingginya? Untuk tertingginya itu, yang di non-AC dulu ya, itu harganya di Rp. 164.600. Rp. 164.600. Oke, terus? Untuk yang tipe AC-nya, untuk FD Rp. 171.600. Untuk WD AC-nya itu Rp. 172.600. Oke, nah untuk promo DP minim, apakah ada Bang Rijal? DP minim tentu pasti ada. Berapa Bang Rijal? DP 10 juta aja. DP 10 juta aja, angsuran? Angsuran 3,5. 3,5. Kalau DP-nya kurang, apakah masih bisa? Kurang berapa nih, Bang? 5 juta. 5 juta, Om. 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 Angkut, Om. Oh, anggut teman-teman. Khususus untuk Pickup, DP bisa di 5 juta, angsurannya di? 3,5. 3,5. Oke, kita geser lagi Bang Rijal. Tipe apa ini? Ini kita ada Ignis. Oke, tipe Ignis. Oke, ini Bang Rijal ini ada tipe apa nih? Ini Ignis. Ignis 2023. 2023. Untuk harganya berapa Bang Rijal? Untuk harganya itu yang di manual itu di Rp. 210.500. Oke, untuk metiknya? Untuk metiknya itu di Rp. 220.500. Rp. 220.500? Iya. Ada promo DP minim? Kita DP minimnya mulai dari Rp. 15 juta. Mulai dari Rp. 15 juta. Angsurannya? Angsurannya mulai dari Rp. 4 jutaan aja. Nah, untuk IG, teman-teman, DP bisa mulai dari Rp. 15 juta, angsurannya di Rp. 4 juta sekian. Iya. Oke, sekarang kita geser ke yang sebelah. Nah, ini untuk tipenya ini apa nih Bang Rijal? Ada berapa tipe mungkin? Untuk S-Code cuma satu tipe. Oke. Dan satu transisi doang. Oh, adanya? Demetik. Oke, untuk harganya? Harganya di Rp. 340.000. Oke, tapi itu tahun berapa tuh? Itu E-Nika 2022. Oh, 2022 ya. Nah, untuk yang 2023-nya? Itu akan dilanjutkan dengan Fit Grand Vitara. Oh, jadi teman-teman untuk Suzuki X-Code ini, 2023 akan ganti dengan unit Suzuki Vitara ya. Jadi untuk harga yang disebutkan adalah harga Rp. 2.022. Dan stok ini pasti terbatas kan? Iya, bener banget. Setelah terbatas banget. Siap, oke. Ada promo lagi mungkin? Untuk ini diskonnya Bang. Rp. 56.000.000. Diskonnya Rp. 56.000.000, teman-teman tuh. Angsurannya? Angsurannya itu cuma Rp. 6.000.000 aja. Nangsuran cuma Rp. 6.000.000 aja. Dp-nya? Dp. Dp mulai dari Rp. 15.000.000. Dp mulai dari Rp. 15.000.000 tuh, teman-teman. Kalau di luarannya, khusus-khusus buat penontonnya Dero Sauto nih. Kalau mereka dapat di bawah Rp. 15.000.000, Bang Rejal bisa kasih lagi nggak? Abang mau minta berapa? 1 juta, 2 juta, 5 juta, angkut Bang. Angkut, teman-teman. Dp-nya Rp. 5.000.000 atau kurang 5 juta lagi bisa diangkut ya. Yang penting telepon Bang Rejal aja pokoknya. Telepon aja. Siap. Oke Bang Rejal, selanjutnya ada tipe Suzuki Espresso ya? Bener. Nah itu ada berapa tipe Bang Rejal? Bisa diinfokan mungkin dan harganya? Jadi kita untuk Espresso itu ada yang terbaru, terkurang terbaru di Enneka 2023 itu berbeda sama 2022. Perbedaannya? Sepionnya udah elektrik. Oh, sepionnya sudah lipat? Sudah lipat. Oke, apalagi? Sudah ada engine auto stop di Espresso. Oh, sudah ada engine auto stop. Sama seperti Rp. 3 Hybrid. Oke, sama seperti Rp. 3 Hybrid. Oke, untuk harganya bisa diinfokan Bang Rejal? Jadi untuk Espresso di tahun 2023 itu, untuk yang manual di Rp. 159.000. Rp. 159.000. Maticnya? Di Maticnya Rp. 168.000. Oke, ada promo mungkin DP-nya atau diskonnya? Oke, untuk DP itu mulai dari Rp. 10 jutaan. DP mulai dari Rp. 10 jutaan teman-teman. Bisa kurang lagi nggak Bang Rejal? Seperti biasa Bang. Oke. Abang mau berapa nih? Siap. Yang jelas, pasti kalau di luaran ada yang lebih bagus, Bang Rejal bisa kasih lagi lebih bagus ya. Lebih murah lagi. Untuk angsurannya, iya sorry. Oke. Untuk angsuran kita mulai dari Rp. 2.500.000. Untuk angsuran mulai dari Rp. 2.500.000. Dengan DP Rp. 10 jutaan. Oke. Tenornya berapa lama Bang Rejal? Tenor kita 1-8 tahun bisa. 1-8 tahun bisa. Tinggal menyesuaikan dengan teman-teman di rumah aja ya. Menyesuaikan dengan budgetnya masing-masing. Oke, teman-teman. Nah, itu dia review kali ini di showroom Suzuki Pulau Gadung dengan Bang Rejal marketingnya. Seperti biasa, teman-teman kalau butuh info mobil baru khusus Suzuki, bisa kontak di Bang Rejal. Tinggal dibicarain DP-nya. Ya. Angsurannya, datanya, dan sebagainya. Pokoknya tinggal duduk manis di rumah, juga bisa kita ke sana ya. Bisa ke sana. Yang jelas, tidak ada lagi masalah untuk pembelian unitnya. Karena di tempat Bang Rejal, bisa ngasih promo-promo yang lebih gila lagi ya. Om, satu lagi om. Apa itu Bang Rejal? Jadi, untuk penonton derosa yang mobilnya, ah ini pengen ganti nih. Sudah bosan sama yang lama, ganti baru. Kita ada promo tukar tambah. Ada promo tukar tambah, siap. Ya, jadi mobil lamanya kita kehargai dengan mobil baru. Kita ada auto value di sini. Oke. Jadi, mobil sudah dihargai, sudah deal sekian. Mobilnya masih bisa dipinjam sampai kirim unit. Ah. Jadi, pulang ke sini, nggak naik ojek atau nggak naik. Siap. Ya, jadi teman-teman yang ingin beli mobil dengan cara tukar tambah, sebelum mobil barunya turun, itu masih bisa dipakai mobil lamanya. Mobil lamanya bisa dipinjemin. Nah, bisa dipakai atau dipinjemin, dan pastinya harganya juga terbaik. Harganya. Harganya sekernya ya. Oke, siap. Ada lagi bekerja lah, Bang Rejal, Pak. Oke, jadi untuk penonton semuanya, pengen angsuran yang lebih murah, saya siap, jauh lebih murah dari yang teman-teman dapat. Oke, siap. Jadi, pokoknya teman-teman, teman-teman dapat hitungan berapapun, dapat diskon berapapun, silakan compare dengan Bang Rejal di Suzuki Pulau Gadung. Pastikan teman-teman beli di sini, di Suzuki Pulau Gadung, karena jaminan harga terbaik. Oke, sekian dari kami, tim Derosa Auto. Terima kasih sudah menonton channel ini. Saksikan terus, dan sampai ketemu di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.